Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube MI Istiqomah Sambas Burbalingga Pada mata pelajaran tematik tema 7 sub tema 3 pertemuan 6 Kelas 1 Mula Zama MI Istiqomah Sambas Burbalingga Bagaimana kabar anak-anak semua Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Amin Yang sedang sakit kita doakan semoga lepas sembuh Mari anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Sekarang bu guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini Setelah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru yang ada di powerpoint Pesta didik mampu Satu, menjelaskan salah satu manfaat tumbuhan dengan benar Dua, menjelaskan soal cerita penjumlahan dengan benar Nah sekarang anak-anak semua perhatikan pada layar ya Perhatikan pada gambar dan bacaannya Mari kita membaca bersama-sama Tanaman terdiri atas beberapa bagian Kemarin kita sudah belajar ya Ada apa saja bagian dari tanaman tersebut? Ya, betul sekali Tanaman terdiri atas beberapa bagian Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga Setiap bagian tanaman memiliki manfaat Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan Ada yang dimakan bagian buahnya Contohnya adalah jeruk dan papaya Ada yang hanya dimakan bagian daunnya Misalnya bayam dan kangkung Ada juga yang hanya dimakan bijinya Misalnya kedelai dan kacang hijau Jadi setiap bagian tumbuhan itu ada manfaatnya Ada yang dimakan buahnya Ada yang dimakan daunnya Dan ada yang dimakan batangnya Dan juga ada yang dimakan bijinya Nah, sekarang kita coba menentukan mana yang termasuk dari gambar yang termasuk dalam tumbuhan Yang pertama, coba anak-anak perhatikan Susu itu berasal dari mana? Hewan atau tumbuhan? Ya, betul sekali Susu berasal dari hewan Jakung berasal dari tumbuhan Jakung berasal dari tumbuhan Nasi berasal dari tumbuhan Betul sekali Tempe berasal dari tumbuhan Tempe itu berasal dari kedelai Kedelai berasal dari tumbuhan Ikan berasal dari hewan Daging berasal dari hewan Es krim Es krim ini dibuat dari susu Maka es krim berasal dari hewan Keju Ya, keju itu berasal dari susu yang di fermentasikan Susu, keju berasal dari hewan Buah-buahan berasal dari tumbuhan Jadi anak-anak sudah bisa ya Mana menentukannya termasuk hewan dan tumbuhan? Nah, sekarang kita akan belajar manfaat tumbuhan Perhatikan pada layar yang anak-anak Itu ada gambar ibu dan dayu yang sedang berkebun Ibu dan dayu senang berkebun Mereka mengenam sayuran dalam pot Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas Ibu dan dayu menyusun pot dengan rapi Ada yang disusun sejajar Di atas rak, ada juga pot yang digantung Setiap hari, ibu dan dayu merawat kebun Sayuran Sayuran tumbuh, subuh, dan hijau Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat Coba anak-anak siapa yang di rumah Dengan ibu atau ayah yang suka berkebun Menanam sayuran, buah-buahan Atau tanaman yang lainnya Nah, sekarang kita akan belajar Salah satu tanaman yang memiliki banyak manfaat Contohnya adalah pohon pepaya Pohon pepaya banyak manfaatnya Bagian buahnya dapat dimakan Bagian daunnya juga dapat dimakan Biji pepayanya dapat ditanam kembali Biji pepaya tumbuh menjadi tanaman baru Petani menanam biji pepaya Petani rajin merawat tanaman pepaya Pohon pepaya tumbuh dan berbuah Buah pepaya dipanen dan dijual Jadi, salah satu tanaman yang memiliki banyak manfaat Adalah pohon pepaya Selain pohon pepaya Ada juga pohon yang memiliki juga manfaat banyak Adalah contohnya pohon kelapa Pohon kelapa dapat dimanfaatkan pada Buahnya, daunnya, batannya Buah kelapa dapat dibuat sebagai Buah kelapa dapat dijadikan sebagai Kelapa serut atau minuman es kelapa Sedangkan daunnya dapat dijadikan sebagai Saku lidi Batannya dapat digunakan untuk bahan bangunan Jadi, pohon kelapa dan pohon pepaya Adalah contoh tanaman yang memiliki banyak manfaat Nah, sekarang kita akan belajar mendeskripsikan sebuah gambar Perhatikan pada layar ya anak-anak Ini adalah contoh pohon bambu Dapat kita deskripsikan atau kita ceritakan berdasarkan gambar yaitu Gambar ini Gambar pohon bambu Pohonnya tinggi dan gemulai Pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok Batannya bergoyang-goyang jika tertiup angin Kemudian, yang kedua adalah gambar pohon kelapa Gambar ini gambar pohon kelapa Pohonnya tinggi dan kuat Pohon kelapa banyak hitumi di daerah pantai Daunnya melambai-lambai jika tertiup angin Bisa ya anak-anak menceritakan sebuah gambar Nah, sekarang kita akan belajar mengenai soal cerita penjumlahan Seorang petani membawa hasil panen papayanya ke pasar Petani membawa dua keranjang buah papaya Satu keranjang berisi 23 buah papaya Satu keranjang lainnya berisi 26 buah papaya Pertanyaannya, berapa banyak buah papaya semuanya? Maka, anak-anak dapat mengerjakan dengan mengerjakan penjumlahan susun pendek Banyak papaya semuanya adalah 23 ditambah 26 sama dengan 49 Cara menyelesaikan lainnya adalah dengan cara penjumlahan susun ke bawah Ya, tahap pertama dijumlahkan satuannya Satuan ditambah satuan Puluhan ditambah puluhan Maka, satuannya 23 Satuannya 3 26, satuannya 6 Maka, 3 tambah 6 9 Kemudian, kita jumlahkan puluhannya 23, puluhannya ada 2 Dan 26, puluhannya ada 2 Tadi, kita sudah jumlahkan satuannya 3 tambah 6 9 Kemudian, kita tambahkan puluhannya 2 tambah 2 4 Maka, 23 tambah 26 Sambil dengan 49 Anak-anak bisa mengerjakan seperti ini ya Dengan cara susun pendek Ingat, pasangkan Satuan ditambah satuan Puluhan ditambah puluhan Kemudian, ada contoh lainnya Penjumlahan yang lainnya Soalnya, atau pertanyaannya Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak daripada Siti Berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Siti mempunyai berapa tangkai bunga mawar anak-anak? Ya, betul sekali Siti mempunyai 43 tangkai bunga mawar Sedangkan Dayu memiliki 2 tangkai lebih banyak daripada Siti Maka, cara mengejakannya adalah Punya Siti 43 Ditambah punya Dayu lebih banyak 2 tangkai Maka, 43 ditambah 2 Sama dengan 45 Jadi, Dayu memiliki 45 tangkai bunga mawar Pembelajaran hari ini Kita sudah belajar yang pertama Salah satu tumbuhan yang memiliki banyak manfaat adalah Pohon papaya dan pohon kelapa Yang kedua, kita juga sudah belajar Menyelesaikan soal cerita perbandingan penjumlahan matematika Sekarang, anak-anak semua bisa tulis evaluasinya ya Di buku tematik yang bersambul kuning Tulis dari Selasa 9 Februari 2021 Yang pertama, salah satu tanaman yang memiliki banyak manfaat adalah Titik-titik Dua, selesaikan soal cerita penjumlahan di bawah ini menggunakan cara susun pendek Soalnya yaitu, Lani memiliki 25 tangkai bunga mawar Dayu memiliki bunga matahari 24 tangkai lebih banyak daripada Lani Pertanyaannya, berapa banyak bunga matahari yang dimiliki Dayu? Maka, cara mengerjakannya adalah 25 punya Lani ditambah dengan 24 tangkai milik Dayu Itu adalah jumlah tangkai yang dimiliki oleh Dayu Semangat mengejarkan anak-anak, kalian pasti bisa Pertanyaan guru, semangat mengejarkan evaluasi Jangan lupa mendapatkan orang tua Dan jangan lupa mendapatkan ustaz-ustazah Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai Mari anak-anak kita mempercayang dalam bersama-sama Alhamdulillah, ya wabila, amin Bukur akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh